Bukan hanya calon mertua kamu yang berpendapat bahwa PNS adalah pekerjaan yang aman, sejahtera, dan terjamin. Tiap tahunnya, jutaan orang berbonong-bono mengikuti tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan berharap terpilih mengenakan seragam kaki tersebut. Tak sedikit yang berhasil menembus kantor-kantor kenegaraan. Per Juni 2019, Badan Kepegawaian Nasional mencatat bahwa terdapat 4.286.918 PNS di Indonesia. Mayoritas memegang jabatan fungsional tertentu seperti menjadi tenaga pendidik atau tenaga kesehatan. Hingga kini, posisi mereka pun bak prima dona di hadapan negara. Pemerintah jor-joran meningkatkan kesejahteraan PNS, sekaligus mengetatkan pengawasan terhadap kinerja mereka. Anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk membayar gaji serta tunjangan PNS meningkat secara konsisten. Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 381,56 triliun rupiah untuk belanja pegawai atau meningkat 11,41 persen dari proyeksi 2018. Tahun depan, angka ini rencananya akan ditingkatkan lagi jadi 416,14 triliun rupiah. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa pemerintah begitu ngegas sehingga meningkatkan kejejahteraan PNS, alasannya sederhana, birokrasi Indonesia carut-marut. Reformasi birokrasi menjadi salah satu pekerjaan rumah penting dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Bahkan dalam bidat terpelantikannya, ia memberi pernyataan mengejutkan bahwa pemerintah akan menghapuskan eselon 3 dan 4 guna menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Bila ditelisik lebih jauh, peningkatan anggaran untuk belanja pegawai juga tidak otomatis berarti PNS berlimpah uang. Meski anggaran belanja di RPBN 2020 meningkat jauh, tidak tercantum adanya kenaikan gaji pokok. Mayoritas dana ini bakal dipakai untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Aturan tersebut rencananya bakal menggalakkan program penilaian kerja bagi PNS dan memastikan bahwa mereka bekerja secara cekatan. Dua tahun lalu, moratorium penerimaan CPNS dicabut dan jumlah pelamar membludak tiap tahunnya. Meski lebih dari 4 juta PNS sudah bercokol dengan manis di kantor pemerintah, mayoritas peserta tes CPNS mesti gigit jari karena jumlah peminat jauh melebihi jatah lawangan yang ada. Tahun lalu, Kementerian Hukum dan HAM menjadi instansi yang paling diminati oleh peserta CPNS dengan 487.071 pelamar. Padahal tahun ini, Kemenkum HAM hanya membuka 3.532 lawangan untuk pekerjaan seperti penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Cerita yang sama terjadi di Kementerian Berhubungan. Mereka hanya membuka 1.244 formasi tahun ini. Padahal tahun lalu, 37.717 orang melamar untuk pekerjaan di sana. Lantas, apa cara paling jitu untuk mengakali situasi pelik tersebut dan diterima sebagai PNS? Saran kami, kamu bisa melamar untuk pos-pos yang anti-mainstream dan sepi peminat sebab peluang kamu diterima di sana lebih tinggi. Tahun 2018 misalnya, temuan BKN menunjukkan bahwa instansi pemerintah seperti Sekretaria Jenderal MPR, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM jarang menerima lamaran. Juaranya adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang hanya menerima 657 pelamar tahun lalu. Pos PNS di daerah dan provinsi terluar pun biasanya jarang dimiliki orang. Tahun lalu, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan jumlah pelamar paling sedikit, hanya 1.712 pelamar. Jauh dibawa provinsi dengan jumlah pelamar terbanyak, yakni Jawa Timur, dengan 63.186 pelamar. Kota Gunung Sitoli pun menjadi pemerintah kabupaten kota dengan pelamar paling sedikit, hanya 154 pelamar tahun lalu. Bandingkan dengan kota Bandung yang disesaki 19.169 pelamar. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari statistik-statistik menyenangkan ini. Jumlah peminat CPNS yang begitu jomplang bisa jadi cerminan pembangunan negeri yang tidak merata. Alangkah sedihnya warga di provinsi seperti Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, atau Sulawesi Tenggara yang hanya mendapat sedikit pelamar CPNS. Bila dibandingkan dengan provinsi seperti Jawa Barat atau DKI Jakarta, dengan melamar di pos-pos tersebut, peluangmu diterima jadi PNS tidak hanya terbuka lebar. Kamu juga berkesempatan mengabdi pada negeri di daerah-daerah yang sungguh memerlukan orang-orang hebat. Bahkan, dengan melamar ke pos PNS yang tidak biasa, kamu juga bisa bikin kaget kawan-kawanmu. Bayangkan percakapan ini. Kamu PNS? Jadi, kamu kerja di kantor yang bosenin dan hanya ngurusin kertas-kertas seharian? Oh tidak! Saya bekerja di Badan Pengawasan Tenaga Nuklir! BOOM! Jika kamu berminat ikut tes CPNS, semoga beruntung. Dan ingat, kalau kamu gagal, masih banyak jalan untuk mengabdi pada negeri.